Tapi nampaknya Onyx akan memaksakan kemenangan mereka dan mematapkan diri di kelas men yang pertama Belum terkalahkan juga, Onyx again and again menyutup seluruh pakelaran regular season MPLA edition 10 dengan kemenangan MPLA Indonesia season yang ke-10 regular season resmi ditutup dengan kemanangan Onyx Isma Sebagai pemunca kelas men, Onyx sudah pasti akan ada di playoff Tapi dari dua sisa match yang mereka jalankan, mereka masih memberitahu kepada dunia Memberitahu kepada sahabat sampai marah oke bahwa tidak mudah untuk mencuri poin dari Onyx Isports Mereka menang 2-1, ketemu Gikwam di week yang ke-8 dan juga dengan Alter Ego 2-1 Mengkokohkan diri di puncak kelas men dan makin sulit lagi untuk melihat bagaimana power dari Onyx Isports Untuk ditumbangkan seperti ini Rangir Mas Lihat betapa respect dan sulit dan kayaknya ada tembukangan antara Drian dan Udil di depan sana Drian Udil Tembukangan canda tawa tipis-tipis saja Untuk mengingatkan kembali kalau mereka pernah mengukir secara bersama Betul Dan bahkan itu adalah sebuah secara yang sangat luar biasa ketika season yang ke-3 Tahu sendiri bahwa mereka benar-benar unbeatable Tidak terkalahkan Oke, dan bahkan para official coach dari tim Alter Ego pun menyambut Karena bisa kita bilang semaksimal mungkin yang dilakukan Tapi Celliboy kayaknya agak sedikit terkejut dengan gameplay dari Kadita Dari Keyboy yang tidak terdeteksi di mana posisinya Soalnya Pico gak punya birth damage, gak punya power Alter Ego kehilangan one punch mannya One punch man Punch man Yes Ya Itu dia maksudnya reger mas Tapi yang paling gue suka dari Onyx adalah Mau berapapun mereka Yang tersisa berapa Pola permainan kayak tadi Selalu Sering banget kita lihat Selalu diawali dengan boots Untuk mulai membalikkan keadaan Menjadi garda terdepan Lalu diikuti oleh rekan-rekannya Dan yang berbalik keadaan game pun menjadi milik mereka Bang Nopek Apain? Nah lo, diomelin kan lo? Nopek 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 Ayo duduk depan Nopek, yuk tanding yuk Oh baby, yaudahnya pindah Ya ampun Ini adalah akhir ya Berarti game memang bener-bener game terakhir Dari keseluruhan, pagelaran Regular Season Mobile Adjustment Pertunan League Season yang ke-10 Onyx lagi dan lagi Diawali dengan kemenangan Diakhiri kulit dengan kemenangan Stabil juga nih orangnya Ngeri banget ya Dan tadi bener-bener Onyx kita diselamatkan oleh hantaman benda tumpul Iya Amboots memang Amboots memang Waduh Oke Oke, Leomor V Ars Jali Oh, bersama Fai Hei Jali Malu-malu coaching Malu-malu di belakang Malu-malu coaching Makanya Dan inilah dia Bagaimana Keseruan di hari terakhir Minggu terakhir kita Dan bahkan melihat Bagaimana power dari Onek Esports Yang seperti yang sulit sekali untuk ditumbangkan Selalu saja ada kejutan di game yang ketiga Dari teman-teman Onek Esports Dan gak heran sih Aldo ini loh, Pak Bolong Darcitek Darcitek dari Onek Esports Selalu mengejutkan kita semua Dan bahkan membawa Satu sosok Kadita Yuzong Yang sempat kita Peraduga ya Kita sempat omongin bahwa Dua hero ini akan dipik Dan ternyata itu sesuai dengan Kenyataan yang terjadi di Fakta lapangan kita Namun Setelah game ini Kita juga sambil melihat Winning moment juga Kita nantinya juga akan melihat Pertandingan menuju kembang Dan teman-teman pokoknya Tunggu terus Jangan kemana-mana Karena kita akan kembali lagi Setelah interview bersama dengan Budok Budok